Baik, jadi mungkin Pak Jokowi salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16% dalam satu tahun. Tetapi harus ada usaha real. Dan salah satu caranya adalah tadi, dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika, dan sistem yang sangat transparan, itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju, kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani, untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini, selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan, dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat, bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meningkatkan konsumsi, dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin, pada waktunya pajak korporasi, setelah pajak pribadi bisa kita turunkan, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain, dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Prabowo Sandi yakin, bersama pemerintahan yang kuat, kita ciptakan pajak untuk pemerintahan.